Intro Oke guys kita masih di rumah Kang Panji atau Bang Panji Petualang Kali ini ada tugas nih saya diminta untuk ngecekin burung-burungnya Kemarin katanya ada beberapa burungnya yang bertelur tapi gak tau telurnya kemana Yaudah yuk langsung aja kita cekin kandangnya nih guys Ini kandang pertama nih yang kita masukin Bentar liat dulu burungnya Takut burungnya ngedeket di pintu Karena ini pintunya bukan pintu ganda guys Ini satu Ini satu ah ada dua sip Yuk kita masuk Kita masuk guys Woh burungnya kayaknya galak banget nih Langsung nyamperin dia guys Nah guys kalau misalkan kalian lihat Itu adalah jenisnya Indian Ring Neck guys Kalian lihat Yang warna kuning itu masuknya ke Lutino Kalau yang ini masuknya ke grey ini guys Warnanya ataupun ke abu-abu Nah yang jantan ataupun betina dari Indian Ring Neck Itu gampang banget untuk ngebedainnya Kalau misalkan yang jantan Itu ada kalung ataupun ada garis di bagian leher Tapi kalau misalkan yang betina Itu gak ada garis di bagian lehernya Yang berisik banget tuh burusan konur tuh guys Berisik banget Ini kita mau ngecek dulu Di bagian gelodoknya takut ada telur Ini sih kayaknya indukan nge-defense guys Ataupun ngejagain telurnya Ataupun ngejagain sarangnya Mudah-mudahan sih ada telur Ataupun ngejagain banget Asli ini nyerang loh guys Bener-bener nyerang Kita harus jaga-jaga Makanya ini saya bawa sapu Karena dia kayak ngejagain banget sarangnya Sana-sanan Ayo-ayo-ayo-ayo Geser-geser-geser Geser-geser-geser Kita cek nih di bagian gelodok Kita gak mau bersihin Kita mau ngecek Katanya sih ada telur kemarin Makanya ini gue mau cek dulu Oke Yang grey ini bisa ngomong guys Bisa ngomong duit-duit Oh gak, gak ada Gak ada telur Ini kosong Asli San Kondur bikin kuping sakit Berisik banget San Kondur Oke yang ini gak ada telurnya Yuk kita ke kandang sebelah Tapi sebelum ke kandang sebelah Kita bahas dulu sedikit nih Tentang si burung Indian Ringneck ini Kalau Indian Ringneck ini Makanan sih sama guys Kayak burung-burung paru bengkok lainnya Dia makanannya bisa kuaci Terus juga dia bisa makan jagung Terus juga dia bisa makan buah-buahan sayur-sayuran Dan si Indian Ringneck ini Asalnya dari India guys Karena namanya aja Indian Ringneck Warnanya indah banget Warnanya juga jenis-jenis suaranya banyak banget Ini kok gak salah grey deh Karena warnanya ini kayak abu-abu Agak kebiru-biruan gitu guys Wah gawat Oke deh karena dia udah mulai nyerang guys Jadi kita harus cepat-cepat tinggalin ini tempat Tuh 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 Dia nyerang guys Sama-sama 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 Gisir-gisir Wah dia nyerang guys Ini padahal warnanya bagus banget ya Warnanya itu kuning sama abu-abu Yaudah yuk kita langsung pindah ke kandang sebelah Oke kita keluar Wah gawat Galak banget Oke kita ke kandang sebelah nih Di San Conur Ini juga harus digeser dulu Ini galak banget Oke nah ini kita ada di kandang San Conur guys Aduh berisik banget sih San Conur ini Kita copotin aja glodoknya Ini glodoknya terlalu ketinggian sih Nah kalau San Conur ini Dia bisa satu glodok itu muat banyak guys Karena dia burung koloni sih Jadi satu glodok itu dia bisa Banyak banget yang tempatkan glodok itu Oh ini gak ada Gak ada telur Tuh kalian lihat Banyak banget dan ini berisik banget asli Karena dia udah gak kenal saya guys Padahal ini burung sebelumnya itu Kang Panji atau Bang Panji itu belinya di saya Tuh tuh asli nyerang Padahal sebelumnya gak terlalu galak-galak amat sih Oke Ini kita taruh aja sini Jangan ketinggian banget Karena kalau ketinggian susah ngeceknya Nah itu di sebelah situ ada glodok lagi Kita langsung coba cek glodok yang sebelahnya lagi guys Uh langsung nyamperin San Conurnya Aduh 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 Gawat Nyerang Gawat guys Aduh aduh Diserang guys Kita gawat-gawat-gawat Ini udah asli diserang Bener-bener diserang guys Sama San Conurn guys Jadi kalau misalnya masuk ke kandang burung Yang udah teritori banget Kita harus berhati-hati guys Karena dia bisa nyerang Bener-bener gigit kita guys Oke sebentar Kita lihat lagi Oke ini burung udah mulai Tuh kan Tuh kan nyerang kan Asli diserang Sama burung San Conurn Oke kita bawa senjata dulu nih Kita bawa Si sapunya dulu Nah Oke kita bawa sapu Kalau bawa sapu aman guys Asli diserang Asli diserang ini Mas Oh Tuh kan Tuh kan Kalian lihat kan Nyerang banget dia Aduh Gawat Ini gelodoknya yang bagian bawah Udah bolong guys Oh ada satu yang masuk nih Oke kita copotin dulu Asli Nyerang mulu Tapi ini gak ada telurnya guys Itu juga gak ada telurnya Jadi kosong Parah Tadi saya diserang di Indian Ring Next Sekarang serang di San Conurn Jadi ya Burung-burung paru bengkok itu Kalau misalnya udah nge-defense Ataupun udah ngejaga wilayahnya Kayak gitu Dia berani nyerang Dia berani Mempertahankan wilayahnya guys Wah gawat Ini burung San Conurn juga sama Makanannya itu Kuaci Biji-bijian Terus juga Jagung Terus sayur-sayuran Terus juga buah-buahan Dia suka guys Wah asli Kacau sih San Conurn tuh nyerangnya Bergerombolan gitu Dan ini Kalau gak salah Ada satu pasang Yang sudah DNA texting Dan ada satu pasang Yang belum DNA texting Dan sebelumnya Katanya sih Udah ada telurnya guys Tapi gak tau nih Telurnya kemana Bisa jadi dimakan Ataupun dipecahin Sama si burung San Conurn ini Aduh asli Berisik banget guys Kalau kalian pelihara San Conurn tuh Harus kuat dengan berisikannya Kayak gini Apalagi San Conurnya Jadi liar kayak gini Aduh harus udah siap banget Dengan suara berisiknya guys Udah kita ke kandang sebelah Yang gak berisik you guys Nah guys Nah guys Ini di kandang sebelah Itu ada burung Parkit Australia Kalau parkit Australia Gak berisik dan gak gigit Gak gigit kencang sih Tepatnya Kalau misalkan jinak Dan disini Kalau kita lihat Parkit Australia Ada tiga ekor Dan ini pasti jantan nih Ini warna grey Jantan Grey tompel Ataupun grey normal Ciri-cirinya kayak gitu Warna jantan itu Lebih gelap Ataupun warnanya Cenderung ke hitam Sedangkan kalau betina Warnanya lebih kayak Ke abu-abu gitu Dan sebelah sini Juga ada grey White face Ada grey white face Kalau grey white face Tentu harganya juga Lebih tinggi Dibandingkan grey normal Dan itu juga jenis Kelaminnya jantan tuh Yang hitam Yang ini Oh ini Lutino Tapi Lutino mata merah Ekornya sih Kalau dilihat dari ekornya Ini betina guys Ekor dan Warna tubuhnya itu Kayaknya betina nih Jadi di kandang ini Ada dua jantan Satu betina Wah asli Diserang sama Sunconor itu Mantap banget guys Rasanya Sunconor Terus Indian ring neck Kayak gitu deh Kalau misalnya mereka Udah nyerang Mereka tuh Kalau udah ngelindungin sesuatu Kayak misalkan Kalian pelihara Indian ring neck Ataupun Sunconor Kalau dia udah Ngelindungin diri kalian Orang lain bisa digigit guys Bisa dikejar Bisa digigit sama dia Pokoknya kalau misalkan Kalian mau pelihara Burung paru bengkok Itu harus bener-bener Disiplin Buat ngelatihnya Supaya gak galak Ke semua orang Ataupun Supaya gak galak Ke diri kalian Oke deh guys Mungkin sekian Kita ngecek Kandang yang ada disini Hasil akhirnya sih Di Indian ring neck Gak ada telur Terus juga di Sunconor Gak ada telur Dan mungkin Nanti saya coba Kasih obat Buat Nambahin Birahinya Supaya nanti Mereka kawin Dan berselur Oke mungkin Sekian konten kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat buat teman-teman Semua di rumah Jangan lupa di like Dan di share Kalau misalnya kalian Suka dengan konten ini Dan wajibkan Kalian subscribe channel Dunia Satwa Supaya kita lebih semangat lagi Membuat konten-konten Yang seru Dan informatif Tentunya Buat teman-teman Semua di rumah Oke saya mohon pamit Sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax